Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan langsung aja ngebuka pekan dari Aceh Milan tak kelan-kelan teman-teman semua Disini pemainnya seksi-seksi banget Ada fun bastan, kemudian ada rizak dan juga tentunya root gulit termantul-mantul Dan juga tentunya teman-teman semua disini gue udah top up 3300 koin Mudah-mudahan teman-teman semua dengan 3300 koin gue bisa mendapatkan pemain nepik tak kepik-kepik dari Aceh Milan tak kelan-kelan Bismillahirrohmanirrohim Kesempatan pertama teman-teman semua disini gue yakin gak mungkin mendapatkan epik tak kepik-kepik Ya intinya di kesempatan ke-1, ke-2, ke-3 jangan terlalu berharap lebih teman-teman semua Karena kayaknya gak mungkin deh langsung dikasih epik tak kepik-kepik sama Konami termantul-mantul Tapi tidak buruk teman-teman semua kita mendapatkan bintang 4 termantul-mantul Dan disini kita mendapatkan siapa ini? Si Berardi bukan ya bajunya hijau mirip si Berardi teman-teman semua Kayaknya Berardi masuk juga ke POTW termantul-mantul Bener kan Berardi termantul-mantul di roll pertama udah bintang 4 termantul-mantul Dan selanjutnya teman-teman semua di rollan ke-4 ini sekarang gue akan menggunakan timer aja ya teman-teman semua Soalnya tadi ketika gue gak menggunakan timer itu begitu suram sekali Mudah-mudahan teman-teman semua dengan kita menambahkan timer ini teman-teman semua atau stopwatch ini Itu akan menambah kehokian kita untuk mendapatkan meta detikan termantul-mantul Lanjut saja tidak apa-apa bintang 3 karena target kita bintang 5 pemain epic takapik-kepik Gak dapat bintang 5 standar player juga gak apa-apa termantul-mantul Lanjut saja teman-teman semua sekarang kita akan langsung menggunakan meta 5 detik termantul-mantul Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan teman-teman semua kita bisa mendapatkan pemain epic takapik-kepik di rollan yang ke-6 ini Termantul-mantul Termantul-mantul Gila-gila-gila Alhamdulillahirrohabila alamin Kita mendapatkan pemain netic takapik-kepik yang sangat jauh kejauh 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 termantul-mantul Siapakah yang kita dapatkan Wow kita mendapatkan gulit takalit-kelit teman-teman semua ini gerih-gerih sih Tinggi badannya 190 cm bisa digunakan untuk pemain meta sundulan Termantul-mantul Ini enak banget teman-teman semua karena AMFnya ini bisa kita gunakan sebagai meta sundulan termantul-mantul Dan juga tentunya teman-teman semua ini gue kehitung woki banget Karena tentunya disini gue baru 6 kali ngerol teman-teman semua Udah dikasih pemain netic takapik-kepik yang jauh kejauh kejauh sama konami dong Dan kayaknya rating boosting si gulit ini harusnya 100 sih Karena tentunya rating maksimalnya kan di itu ditampilannya bisa nyampe ke 97 Terkeju-keju ngeri Terima kasih konami Berarti kalau 100 koin dihargai 15 ribu Teman-teman semua gue itu baru mengeluarkan sekitar 120 ribu Teman-teman semua untuk bisa mendapatkan 1 pemain netic takapik-kepik dari konami termantul-mantul Teman-teman semua ini hoki banget Karena biasanya gue itu minimalnya harus ngerol 50 kali teman-teman semua untuk bisa mendapatkan 1 pemain netic takapik-kepik Tetapi sekarang baru 6 kali aja teman-teman semua cukup 6 kali aja Udah dikasih 1 pemain netic takapik-kepik yang jauh kejauh kejauh boostingan 100 dari konami Dan lanjut saja teman-teman semua sekarang kita akan langsung aja menargetkan reject teman-teman semua Karena tentunya kalau gue nargetin Van Basten Kayaknya Van Basten gak akan masuk ke dalam squad gue Karena gue udah cukup banyak mendapatkan CF-CF yang rating boostingnya 100 teman-teman semua Jadi kayaknya gue akan mencari DMF yang rating boostingnya bisa nyampe 100 taketus-ketus Yaitu Kang Rejector Mantul-mantul Lanjut saja teman-teman semua sekarang kita udah masuk ke role yang ke-19 Teman-teman semua mudah-mudahan kita bisa dikasih pemain netic takapik-kepik lagi sama konami Lanjut saja Alhamdulillah hirobil alamin Kita mendapatkan epic big time Termantul-mantul Gila-gila-gila-gila Gak sampe 20 kali ngerol pak Dapat 2 epic takapik-kepik Ampun-ampun-ampun Mimpi apa gue semalam Gila-gila-gila-gila Astagfirullahaladzim ini gue hoki banget pak Gak nyampe 20 kali ngerol Gue bisa mendapatkan 2 pemain epic takapik-kepik 1 epic ijo 1 epic big time Dan dua-duanya boostingannya harusnya bisa nyampe 100 taketus-ketus Ngeri kiri-kiri Terima kasih konami Ampun-ampun-ampun-ampun Dan juga tentunya teman-teman semua Di sini sisa pemainnya 131 Berarti gue baru ngerol 19 kali teman-teman semua Kayaknya kita coba 1 kali lagi aja ya Mudah-mudahan di role ke 20 teman-teman semua Digenepin 20 kita bisa mendapatkan 1 lagi pemain epic takapik-kepik Ya sisanya kan ada fanbust Bismillahirrohmanirrohim Baik hati dong sama gue Ampun-ampun-ampun-ampun Lanjut saja teman-teman semua Kita mendapatkan ampas Tidak apa-apa teman-teman semua berarti Di sini gue 20 kali ngerol Mendapatkan 2 pemain epic takapik-kepik Berarti total ini gue hanya menghabiskan 20 kali ngerol teman-teman semua Kemudian kalau 100 koin dihargai 15 ribu Berarti gue baru menghabiskan 300 ribu aja Untuk mendapatkan 2 pemain epic takapik-kepik Termantul-mantul Selanjutnya teman-teman semua Sekarang gue akan langsung aja Membuat racikan reject termantul-mantul Teman-teman semua Dan di sini Untuk racikannya teman-teman semua Di sini gue akan kasih tau dulu Ini adalah racikan 97 nya Teman-teman semua Kamu tinggal ikutin aja Di sini ada 4 tembakan 8 passing Kemudian ada 11 dribble 9 ketangkasan Dan juga tentunya ada 8 kekuatan kaki bawah Sehingga rating maksimal si gulitnya itu 97 Dan kalau di boosting ini udah pasti jadi 100 taketus-ketus Tetapi teman-teman semua Karena gue berencana Untuk menggunakan si gulit ini Untuk gue eksperimankan menjadi meta sundulan Jadi gue ingin Untuk meningkatkan kekuatan sundulan Teman-teman semua Dari si gulit ini Teman-teman semua Supaya lebih gacor lagi Sehingga di sini gue ngurangin statistik Si ketangkasannya Dan gue alokasikan Untuk ke poin sundulan Sehingga sundulan si gulit ini Menjadi 80 Dan sayangnya rating maksimalnya Jadi 96 Tapi ini anehnya Teman-teman semua Dia itu ketika di boosting Bisa nyampe 100 taketus-ketus Selanjutnya teman-teman semua Sekarang gue akan memberikan racikan Ridge card termantul-mantul Dan di sini Kalau kamu menggunakan racikan otomatis Dia itu bisa nyampe ke 98 Tetapi teman-teman semua Gue di sini Akan meracik si ridge card itu Disesuaikan dengan kebutuhan gue Teman-teman semua Dimana gue akan menyisakan 2 poin kemajuan Tapi si ridge card ini Kalau pun di boosting Dia masih bisa nyampe ke 100 Taketus-ketus Teman-teman semua Dan ini adalah racikan gue Dengan 8 operan Kemudian 4 kekuatan dribble 13 kekuatan defense 4 kekuatan udara Dan 8 kekuatan kaki bawah Sehingga rating maksimal si ridge card ini Dia itu bisa nyampe ke 97 Dan di sini Sebenarnya gue naikin statistik dribblenya Teman-teman semua Dengan mengurangi statistik bertahannya Karena si ridge card ini kan orkestrator Jadi controlling bolanya itu harus bagus banget Supaya dia gak ngelawak Selanjutnya teman-teman semua Sekarang gue akan langsung aja Memasukkan si ridge card terlebih dahulu Teman-teman semua Dia bisa nyampe 100 Teman-teman semua Dengan racikan yang gue berikan Kemudian sekarang kita akan langsung aja Memasukkan si gulit Teman-teman semua Dia rating maksimalnya 96 Tetapi kalau kamu jadikan CF Teman-teman semua Boom Jadi 100 Gila 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 Boostingannya 4 pak Lihat rating maksimalnya 96 Ini gila sih Boostingannya bisa nyampe Nambah 4 Ampun Ampun Dan juga tentunya Kalau kita jadikan dia AMF Teman-teman semua Dia tetap menjadi 100 Taketus-ketus Kemudian kita jadikan CMF Teman-teman semua Si gulit ini masih tetap 100 taketus-ketus Ataupun kamu ingin coba Dia menjadi second striker Teman-teman semua Dia juga masih 100 Taketus-ketus Emang ngeri-ngeri Teman-teman semua Si gulit takelit-kelit ini Dan mungkin itu saja Teman-teman semua yang bisa sampaikan Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh